Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa-siapa di bulan September ini Di Galeri Senapan Angin akan mengadakan Promo besar-besaran Dimulai itu ada promo Cici Gudang Dari Senapan Angin Monster dan juga Senapan Angin Predator Standar Ada juga class pack untuk 7 jutaan Untuk Senapan Angin Unit Fixer Dan promo Fulsa dan promo Fulsa Untuk Senapan Angin Bocak FF Dan juga ada promo Fulsa dan promo Fulsa Untuk Senapan Angin Predator Fulsa Dan juga ada promo Fulsa Promo Fulsa dan promo Fulsa di setiap Unit Senapan Angin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku Di Galeri Senapan Angin Saya akan mengulas berbagai hal Yang berkaitan dengan Senapan Angin Di antara itu ada review Tes akuasi Cici Gudang dan juga ada Rekomendasi Senapan Angin juga Dan di video kali ini Saya akan mengembangkan Senapan Angin 2 efek Dan juga Senapan Angin Monster OD27 Dan harganya Yaitu di harga 1 jutaan Sampai harga 2 jutaan Dan sebelum saya merekomendasikan Untuk Senapan Angin ini Saya akan menyapa Kalian yang ada di rumah dulu Gimana kabarnya Saya doakan baik-baik saja Saya selalu dirancarkan reskinya Dan pastinya dipanjangkan umurnya Dan sebelum saya merekomendasikan Untuk Intinya saya doakan Semoga berjakan Terus biar kalian bisa Membeli Senapan Angin Yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian Jika kalian ingin Specs-specs Senapan Angin Dan juga Penasaran Senapan Angin Kalian itu wajib Tonton terus video ini Sampai habis Dan pastinya Jangan lupa Di subscribe Kalau kita mau Untuk kemarin Untuk 4 Senapan Angin ini Kita akan mulai Bahasanya itu Dari bagian depannya dulu Untuk bagian depan Ada bagian laras Luka saya ini Menggunakan laras Baja Simples Yang pastinya Sudah dilengkapi Dengan serombong Yang mempunyai OD22 Untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 ODnya 14 Dan di ujung laras Pastinya ada bagian Penutup laras Yang fungsinya itu sebagai Apa namanya Untuk diganti Menggunakan peredam Intinya Kalau kalian juga yang Saksinya Apabila bisa banget Gantinya Menggunakan peredam Dan di bagian tabung Tabungnya ini Menggunakan tabung Dural OD38 Dan untuk disini Ada 2 cincin laras Yang fungsinya Sebagai memperkuat Atau memperikat Antara laras Dengan tabung Sehingga tidak Mudah goyang Saat kalian Gunakan untuk berburu Semisal Kalau disini Tidak ada cincin laras Pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan Untuk berburu Itu pastinya Tidak akan tepat sasaran Makanya disini Dilengkapi Dengan cincin laras Agar aman Dan pastinya Tidak akan goyang-goyang Ini akan aman banget Kalau sudah ada Cincin larasnya Dan bagian Pengisian angin Sebagian pengisian anginnya Ada di ujungnya Tabung sini Kalau biasanya Ada di sebelah sini Kalau yang senap Ini ada di ujungnya Tabung sini Dan untuk pengisian Sudah menggunakan Mini Cooper Untuk pompanya Juga menggunakan Pompa PCP Tapi kalau kalian Tidak memiliki Pompa PCP Kalian bisa banget Pompanya dengan Pompa kompresor Dan bagian Maromet Untuk marometernya Ada di bawahnya Sini Dan untuk kapasitas angin Yang itu pasnya Di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700 2800 PSI Intinya kalau misalnya Angin sudah mencapai 1000 Itu buruan Kalian isi Jangan sampai Dienolkan Biar senapan angin kalian Pastinya tetap awal Dan tetap punya Tidak mudah Bojar juga Jangan sampai Dienolkan Apalagi Dienolkan Tidak senapan angin kalian Pastinya tidak mudah Rusak Dan tetap punya Tidak mudah Bojar juga Dan disini Tadi bagian Trigger Untuknya ini Masih menggunakan Trigger Kasih Belum menggunakan Trigger Max Dan sejarah Trigger Pastinya sudah Dilengkapi Dengan safe Trigger Atau pengaman Picunya Yang punya Sebagai pengaman Untuk senapan angin Ini agar Tidak dipakai Sembarang orang Misalnya kalau Senapan angin ini Dipakai anak-anak Itu akan Bahaya banget Karena senapan angin Ini bukan mainan Intinya kalau kalian Sudah tidak lagi Gunakan senapan angin Yang akan Wajib amankan Dengan memencet Pengaman picu Atau safe Trigger nya saja Intinya agar aman Dan pasnya Tidak dipakai Untuk sembarang orang Untuk bagian sini Ada bagian Cember Cember ini Menggunakan Cember tumpuk Atau cember 2 Seri 6 Semi Dan untuk Bagian pengisian Pun Untuk pengisian Ada dua Pengisian Agar magazine Dan juga Ada single suit Ada dua pengisian Maka kalian isi Sesuai selera Kalian bisa diisi Dengan magazine Dan juga bisa Diisi dengan Single suit Dan bagian Sini Ada bagian Lemonting Atau penaruh Trigger Dan juga Ada di sebelah Sini Ada bagian Tarikan Tarikannya Ini Menggunakan Tarikan Tarikan Lever Bukan menggunakan Tarikan Gredet Tapi disini Menggunakan Tarikan Lever Sehingga Bintang Dan pas Nya Ringan Banget Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Intinya Kalau Sudah Menggunakan Cember Pasti Akan Nenek Banget Dan Pasti Akan Ringan Banget Gitu Dan Dan Di bagian Belakangnya Ada bagian Sertaran Power Dan Sertaran Power Itu Bisa Diputar Kiri Untuk Semual Game Dan Dan juga ke kanan big game Untuk yang big game itu untuk yang small game Itu untuk buru yang kecil Intinya kalau kalian menggunakan stand port Jangan sampai kebalik Yang big game yang besar dan yang small game itu yang kecil Dan dari sini kita lanjut ke bagian Popor untuk popor ini Menggunakan popor klasik yang terbuat dari Peran kayu maoni sehingga lebih awet Dan pastinya tidak mudah patah Intinya kalau pembuatannya sudah dari kayu maoni Pastinya awet banget dan pastinya tidak mudah patah juga Untuk popor ini Masih seperti ini Belum sudah di finishing tapi tidak terlalu coklat Dan untuk di belakang nyawa Poli pasnya sudah dilengkapi dengan Sandaran bau yang terbuat dari kayu mentah Sehingga penyaman dan pastinya Empuk banget saat kalian gunakan untuk berburu Dan sudah kita bahas untuk spek-spek senapan angin yang atas Sekali kita lanjut ke senapan angin Yang kedua yaitu senapan angin Sama untuk senapan angin Namanya itu sama Cuma perbedaannya itu ada di tabungnya Kalau yang A tadi menggunakan tabung dual OD38 Kalau yang ini menggunakan tabung dual OD27 Untuk bagian laras Larasnya ini menggunakan laras Baja sejimpis juga Tapi tidak memiliki serombong Kalau yang A tadi sudah dilengkapi dengan serombong Kalau yang senapan angin ini tidak mempunyai serombong Untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 OD Dan di ujungan larasnya ada bagian penutupan Yaitu sebagai variasi Dan bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian juga yang setiap senyap Kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam Dan bagian pengisian angin Pengisian anginnya sama ada di Apa namanya ujungnya tabung semua Intinya senapan angin ini Untuk bagian pengisian angin ada di ujungnya tabung semua Dan untuk pengisian angin Sudah menggunakan mini coupler untuk pompanya menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa banget pompanya dengan pompa kompresor gitu Dan untuk bagian sini itu ada bagian cincin larasnya juga Ada dua cincin laras yang fungsinya sebagai memperkuat Atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya Dan bagian malameter Malameternya ada di sebelah sini Di sebelah sana Dan untuk kapasitas anginnya itu pasti di 3.000 PSI Tapi kita amankan di 2.700-2.800 PSI Intinya kalau misalnya anginnya sudah mencapai 1.000 Itu buruan yang kalian isi jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pasti tetap awet Dan untuk tabungnya tidak mudah bocor juga Setara aja Jangan sampai dilepihkan apalagi di nolkan Di cincin larasnya agar aman Dan pasti untuk tabungnya tidak mudah bocor juga gitu Untuk bagian cincin larasnya segi sama Menggunakan cincin laras seri 6 senis CNC Untuk bagian pengisian puru Ada di tengahnya cincin laras ini Untuk pengisiannya ada 2 pengisian Ada magajin dan juga ada single suitnya Ada 2 pengisian Dan kalau kalian isi itu sesuai selera kalian Bisa diisi dengan magajin juga bisa diisi dengan single suit gitu Untuk di belakang sini ada bagian tarik Untuk tarikannya sudah menggunakan tarikasi level Sehingga lebih enak dan pasnya ringan banget Untuk kalian gunakan berburu Dan untuk bagian seteran power Pasnya ada di belakangnya tabung sini Seteran pokoknya ini bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang small game itu untuk yang kecil Dan untuk yang big game itu yang besar Untuk di bagian bawah Bawahnya sini ada bagian trigen Untuk trigennya ini juga sama Menggunakan trigen klasik ya Untuk atas trigennya pasti sudah dilengkapi Dengan safety trigger atau pengaman picu Yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini Dan di bagian popor Bawahnya juga sama menggunakan popor klasik Yang terbuat dari bahan kayu Mau ini sehingga lebih awet Dan pasnya tidak mudah rata juga Untuk di belakang popor sudah dilengkapi Dengan seandain bau yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pasnya empuk banget Saat kalian gunakan untuk berburu gitu Tabung ini berapa yang mau ya? 3, 2, 3, 2 3, 2, 3, 2 Ini lanjut basket senapan angin Yang ketiga itu senapan angin Mauser OD32 Untuk disini untuk bagian laras Larsa juga menggunakan laras baja simpel Yang pastinya tidak memiliki serombang ya Kalau yang tadi memiliki serombang Kalau ini sama kayak yang ini Tidak memiliki serombang Untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 ODnya 14 Untuk bagian tabung Tabungnya ini menggunakan tabung dual OD32 Untuk di atasnya Di ujungnya laras Pastinya ada bagian penutup laras Dan penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti Menggunakan peredam Intinya kalau kalian juga yang setiap senyap Kalian bisa banget Gantinya menggunakan peredam Untuk di ujungnya tabung Di ujung tabung itu ada bagian Pengisian angin Untuk pengisian anginnya Bisa apa namanya Di Untuk pengisiannya sudah menggunakan Mini kopor Untuk pomanya Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa banget pomanya Dengan kompa kompresor Dan untuk di bagian sini Di bagian anti antara laras yang tabung Sudah dilengkapi dengan Dua cinyelas juga Yang punya sebagai memperkuat Atau memperikat antara laras yang tabung Sehingga tidak mendapatkan Saat kalian gunakan untuk berburu Semisal kalau disini Tidak ada cinyelas Pasnya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pasnya tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi Dengan cinyelas Agar aman dan pasnya Tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Gitu Yang akan aman banget Kalau sudah dilengkapi Dengan cincin laras Dan untuk bagian cember Cember juga sama Menggunakan cember 2 Seri 6 semi-CNC Untuk disini Di atas cember Pasnya sudah dilengkapi Dengan limonting Atau penaruh teleskopnya Untuk bagian pengisian yang puluh Ada di tengahnya cember disini Ada 2 pengisian juga Ada magazine Dan juga ada single Jika kalian ingin Yang magazine Bisa disini dengan magazine Kalau disini dengan magazine Bisa diganti dengan single Terus saja Karena ada 2 pengisian Ada magazine Dan juga ada single Sehingga gitu Bagian tarikan Tarikannya ini Menggunakan tarikan silver Semua Untuk 3 senapan angin Ini menggunakan Tarikan silver Bukan lagi Menggunakan tarikan Sehingga itu Lebih enak banget Dan pasnya ringan banget Saat kalian gunakan Untuk berburu Untuk di bagian belakangnya Tahap bungut Ada bagian setelan power Setelan power ini Bisa kalian inputar ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game Itu untuk bulan besar Dan untuk small game Itu untuk bulan yang kecil Dan inginnya Jangan sampai kembali Kalau menggunakan setelan power Di bagian Di bawah sini Di bagian trigger Untuk triggernya ini Menggunakan trigger Untuk triggernya ini Menggunakan trigger kasih Dan untuk di aset trigger Pasti sudah dilengkapi Dengan safe trigger Atau pengaman picu Yang punya sebagai pengaman Untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai Sembalang orang Dan untuk bagian popor Popor ini sama Menggunakan popor Kasih yang terbuat dari Bahan kai manis Sehingga lebih awet Dan pasnya Tidak mudah patah Untuk di belakangnya popor Sudah dilengkapi Dengan sandaran bau juga Yang terbuat dari Kalian mentah Sehingga lebih aman Dan pasnya ampuk banget Saat kalian gunakan Untuk berburu Dan untuk disini Untuk senapan angin terakhir Untuk pasnya ini sama Menggunakan laras Baca cimpas Belum dilengkapi Dengan seramah juga Untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm ODnya 14 cm Dan di ujungnya laras Pasti ada bagian Panuh untuk laras Yang bisa diganti Menggunakan peredam Ini kata-kata yang tidak suka Yang bisik-bisik Itu dipakai Peredam saja Untuk bagian tabung Dan bagian tabung Tabungnya ini Menggunakan tabung Dua adalah OD32 Untuk bagian Apa namanya Untuk kapasitas anginnya Untuk kapasitas anginnya Di 4000 PSI Dan kita amalkan Di 3500 Atau Ini lebih dari 3500 PSI Dan untuk Bagian sini Ada bagian Pengisian angin Untuk pengisian anginnya Menggunakan mini kukul Untuk pompanya Menggunakan pompa PCP Dan untuk kalian Kalau tidak memiliki pompa PCP Bisa banget Pompanya dengan Pompa kompresor Untuk di bagian sini Ada bagian Tabernya juga Tabernya ini sama Menggunakan Tabernya seri 6 Semi CNC Untuk 4 senapan angin ini Menggunakan tabernya seri 6 Semua Dan untuk bagian sini Ada bagian yang penting Atau penaruh Teleskopnya Untuk bagian pengisian Untuk pengisiannya Ada dua pengisian Ada magazine Dan juga ada single Ternyata kalian suka Yang magazine Bisa diisi dengan magazine Kalau tidak suka yang magazine Bisa diisi dengan single Bisa saja Ini bisa Bisa diisi untuk sesuai Setelah kalian Karena ada dua pengisian Ada magazine Dan juga ada single Ternyata Untuk bagian tarikan Tarikannya ini Menggunakan tarikan Gendel Kalau yang tiga tadi Menggunakan tarikan Seatlever Kalau yang senapan angin ini Menggunakan tarikan Gendel Dan untuk disini Di belakang sini Ada bagian setelan power Untuk setelan power Ini bisa kalian Pertarik ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan Big game Atau yang big game Untuk game besar Misalnya kayak Baby, Piawak Dan lain sebagainya Kalau yang small game Itu baru yang bulan yang kecil Misalnya kayak Burung lupa Dan lain sebagainya Juga Kalian menggunakan Stand power Jangan sampai kebalik Yang big game Yang big game besar Untuk yang small game Itu yang kecil Untuk disini Di belakang sini Ada bagian trigger Untuk triggernya Ini menggunakan Trigger kasih Bukan trigger Tapi disini Menggunakan Trigger kasih Dan untuk setelan trigger Pastinya sudah dilengkapi Dengan safe trigger Atau pengaman picu Yang funginya Sebagai pengaman Untuk senapan angin Agar tidak Dipakai sembarang orang Misalnya kalau senapan angin Dipakai anak-anak Itu akan bahaya-bahaya Terlalu Senapan angin Bukan mainan Kalau kalian Sudah tidak lagi Gunakan senapan angin Nyalaman saja Dengan memencet Pengaman picu Atau safe trigger Saja Untuk bagian Populat Populat ini Sama menggunakan Populat kasing Yang terbuat dari Bahan kayu maun Sehingga lebih awal Dan pastinya Tidak mudah patah juga Untuk debakannya Populat Pastinya sudah dilengkapi Dengan selan dan bau Yang terbuat dari Karet mentah Sehingga lebih nyaman Dan pastinya ampuh Saat kalian gunakan Untuk bergurut Intinya akan aman Banget Kalau sudah Menggunakan Karet mentah Gitu Yang akan nyaman banget Saat kalian gunakan Untuk bersedia Di bau kalian Nah Situ kita Untuk bahas spek-spek Senapan angin ini Sekarang kita akan bahas Untuk harga-harga Senapan angin ini Oke Kita bahas ke bagian Harga-harga Senapan angin ini Untuk harga senapan angin ini Atau harganya cuma Rp 2.500.000 saja Dan sudah dimasukkan Harga per umur Sudah mendapatkan 7 kelengkapan Dan di antara kelengkapannya Ada tas Talisan dan gantungan Puruh-puruh tas Maka jenis perdam Dan juga ada STK juga Dan juga ada Gatis telanya juga Yang ada 8 bonusnya Yang cepat-cepat Jangan sampai Kehabisan Senapan anginnya Dan untuk senapan angin Yang kedua Harganya cuma Rp 1.500.000 saja Untuk yang ini Tidak beranggir Dan juga Sudah mendapatkan Kelengkapannya juga Yaitu ada Talisan dan gantungan Puruh-puruh tas Maka jenis perdam Dan juga ada STKS-nya juga Dan untuk yang Senapan angin yang ketiga Harganya cuma Rp 1.800.000 saja Dan tidak beranggir Tapi mendapatkan 6 kelengkapannya Yaitu Talisan dan gantungan Puruh-puruh tas Maka jenis perdam Dan juga ada STKS-nya juga Untuk yang terakhir Untuk yang terakhir Harganya cuma Rp 1.900.000 saja Dan itu Tidak beranggir Tapi mendapatkan 7 bonus kelengkapan Dan di antara Kelengkapannya Ada tas Talisan dan gantungan Puruh-puruh tas Maka jenis perdam Dan juga ada STKS-nya juga Selatan dan gantungan Senapan anginnya Kalian wajib Hubungi nomor yang ada Di bawah ini saja Kalau tidak di bawah ini Hubungi nomor admin saja Untuk cara pembayarannya Ada 2 cara Ada COD Dan juga ada Cara transfer Atau bayar di tempat Secara COD Pastinya gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP Sesuai alamat Anda Jika kalian tidak Mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP Sebesar 100 ribu saja Untuk Anda Jadi Gak seriusan Anda Dan untuk terakhir Kalian bisa hubungi Nomor yang ada Di link deskripsi Oke, itu sedikit rekomendasi Dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa Klik untuk kejadian Bisa tulis di kolom komentar Di bawah ini Saya Dea Pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah